Oh, wow, oh, wow Amin, amin, ya Rabbil Alamin Oke, disini ada sebaru kesan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu 15 benda pertama yang wujud di Malaysia Wow, 15 benda-benda pertama yang wujud di Malaysia, guys So, saya penasaran banget Jadi, langsung saja, guys, kita play videonya Let's go Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan Untuk video kali ini Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan Sangatlah dialu-alukan Komen saja dekat bawah Dalam kehidupan kita, pasti akan ada perkara yang berlaku Buat kita mengalikan Sebagai contoh, pertama kali kita merangkak Pertama kali kita berjalan Pertama kali kita naik basikal Membeli kereta Jatuh cinta Putus cinta Dan pertama kali kita kalah Main game online Macam tu juga semua benda yang ada di Malaysia ini Termasuklah benda yang korang gunakan hari-hari Tapi, pernah tak korang terfikir Bilikah pertama kali wujud Kebanyakan benda yang ada di Malaysia ini Okey Itu tanpa membawa masa Jom kita pergi ke masa lampau All right 15 benda-benda pertama Yang wujud di Malaysia Okey Eh 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 Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau Betul Dan jangan lupa tekan loceng Wayang dia 15 Kereta pertama di Malaysia Okey Kurang perasan tak Kebanyakan nombor plat di kenderaan Mesti bermula dengan huruf awal negeri tersebut Seperti contoh Nombor plat terganu Berbual dengan T Dan Johor Berbual dengan J kan Tapi, kenapa Perak berbual dengan A Haa Ini kerana Kereta pertama di Malaysia Berasal dari negeri Perak Kerana dikatakan Penduduk di Perak Merupakan orang yang pertama Mampu memakai kereta Dan Perak juga mencatatkan jumlah Pembelikan kenderaan Yang paling tinggi ketika itu Tapi, kebanyakan kereta yang dipakai di negeri ini Pada waktu itu Bukanlah dari penduduk tanah Melayu itu sendiri Tetapi, dipakai Oleh pegawai British Yang bertugas di Perak Kalau korang nak tahu Banyak benda pertama yang berlaku di Malaysia ini Kebanyakannya Berbual di Perak Ini kerana Perak yang terkenal dengan sumber binci besi Menjadi antara pusat industri Yang pesat Semasa kedatangan British Jadi, di dalam senarai video ini Banyak yang wujud Pertama kali di Perak Hmm Jadi, awalnya banyak yang di Perak itu ya Leburaya pertama di Malaysia Leburaya pertama Disebabkan Perak Merupakan negeri yang pertama Dan Perak lagi Mestilah Leburaya Yang pertama juga Berada di Perak Haa Leburaya pertama di Malaysia Ialah Leburaya yang menghubungkan Tanjung Malim Dan Slim River Leburaya ini pada awalnya Merupakan Sebahagian daripada laluan Persekutuan 1 Dan kemudian telah dinaik taraf Menjadi Leburaya Pertahun 1966 Kutipan tol pula bermula pada 16 Mac 1966 Pukul 6 pagi Dan kadar tol pada masa itu Hanyalah 50 sen Untuk kereta Dan seri Untuk bus Dan dori Motor pun tak terkecuali tau Kena bayar 20 sen Hahaha Bayar juga 13 Lagu raya pertama di Malaysia Ok Setiap kali raya Mesti lagu-lagu raya akan berpemandangkan Hanyi raya Kalau tak ada lagu raya ni Rasa macam Tak lengkap lah lagi kita Haa Betul-betul Bermacam-macam versi ada Walau bagaimanapun Mesti lagu raya klasik Yang akan menjadi Pilihan kita kan Hanyi raya Kalau korang nak tahu Lagu raya pertama yang dirakamkan Di Tanah Melayu Adalah Partai 1936 Yang dinyarikan oleh Miss Aminah Yang dicipta oleh Tengku Mani Basya Atau Cik Aram Bangsawan Atau Cik Aram Bangsawan Macam tu Haa Ya 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 Dah buat Eh Sedap tu lagu tau Lampu isyarat gantung pertama di Malaysia Lampu isyarat gantung Atau lampu isyarat berkabel Berbekal teknologi Yang terkenal Macam dekat Luar negeri Bagaimanapun di Malaysia juga Terdapat lampu isyarat gantung ni tau Dan ia hanya terdapat di Perak Ia mula dibina Pada tahun 2013 Di persimpangan Felkra Nasaruddin Bagi memudahkan Pengguna jalan raya keluar masuk Dari jalan Ipunumun Lampu isyarat ini merupakan Yang pertama Dan satu-satunya lampu isyarat gantung Yang terdapat di Malaysia Oh Satu-satunya guys Oh ya Tasik buatan manusia Pertama di Malaysia Okay Tasik bukit merah Yang terletak di utara negeri Perak Merupakan Tasik buatan manusia Yang pertama di Malaysia Okay Tasik ini telah terbina pada tahun 1996 Ketika pemerintahan Sultan Perak Yang ke-28 Yang ke-28 Yang itu Sultan Idris pertama Tasik ini terbentuk dari pembinaan sebuah empangan Yaitu Empangan Bukit Merah Yang telah menegelamkan Sebahagian kawasan Di sekitar kawasan tasik tersebut Dan menyebabkan terhasilnya Semua tasik air tawar Yang luas Tasik Bukit Merah Merupakan satu-satunya Tasik air tawar Yang mempunyai landasan kereta api Yang meletasi tasik tersebut Wow Cantik kalau tengok situ Masjid pertama Masjid yang pertama dibina di Malaysia Tapi Fakta jumpa masjid yang tertua di Malaysia Dia kampung laut Yang terletak di Milankuri, Kelantan Dikatakan masjid ini menguatkan hujah Kedatangan Islam di negara kita Betul, betul Datang dari arah timur Dan bukannya dari arah barat Ini kerana Rekaan seni binanya Yang berasaskan Masyarakat Campa Namun pada tahun 2020 Sebuah masjid yang dicumpai di Melaka Iaitu Masjid Kampung Belimbing Telah diiktiraf sebagai masjid yang paling tua Di mana dikatakan Dibina sekitar Abad ke-15 Ketika zaman kesultanan Melayu Melaka Bagaimana masjid itu Sudah runtuh Dan terbiar usang Mugikan ini masjid yang pertama Dibina di tanah Melayu Boleh juga Landasan kereta api Pertama di Malaysia Seperti yang korang semua tahu Kereta api Kereta api Kereta tanah Melayu Telah bermula Sejak era Zaman kedatangan British Landasan kereta api tanah Melayu Yang pertama dibina di Malaysia Adalah pada tahun 1882 Dan terletak di Taiping Taiping Pertama ini dibuka secara rasmi Pada tahun 1885 Oleh Sir Haglow Iaitu residen British Perak Yang keempat ketika itu Landasan sepanjang 13.28 km ini Bertujuan Menghubungkan Pelombongan Dilarut Dengan pelabuhan terdekat Iaitu Portwell Kini dikenali Sebagai Sepetang Dengan tujuan untuk memudahkan Perjalanan di luar masuk burung Dan pelombong Ke tempat pekerjaan 8 Panggung wayang pertama Di Malaysia Ok Bioskop ya Mesti tahu Panggung wayang pertama Yang dibina di tanah Melayu Adalah pada tahun 1907 Di Singapura Namun pada tahun 1965 Singapura Telah berpisah dengan Malaysia Ok So Tak boleh nak cakap Panggung wayang pertama Di Malaysia lah kan Hahaha Di Malaysia Panggung wayang yang tertua Berupakan Theater kolisium Yang terletak Di Kuala Lumpur Ia telah dibina pada tahun 1921 Oleh keluarga Chua Ia dipelopori Oleh Chua Chengbo Bangunan ni masih ada lagi Sehingga hari ini tahu Cuma Ianya telah diubah suai Mengikut peredaran zaman Hmm Tujuh Telefon pertama di Malaysia Telefon Ketika zaman pemerintahan British Pihak British telah menghadapi Masalah besar Dalam perhubungan dengan Kawasan luar pada ketika itu Disebabkan Keadaan geografi Di tanah Melayu Yang berhutan tebal Dengan bayan yang luas Disebabkan itulah Pihak British telah mencari Alternatif lain Dengan membina Talian Telefon Yang pertama Pada awal tahun 1886 Talian Telefon itu tergantung Berhutasi hutan Sepanjang 27 batu Dari Pejabat Residen British Sehaglo Di Kuala Kangsa Ke Pejabat Pembatu Residen Di Taiping, Perak Ini telah menjadikan Negeri Perak Merupakan negeri pertama Di Malaysia Yang mempunyai Talian Telefon Dan Telegram Enam Mata Wang Pertama Di Malaysia Okey Ini menarik Wang kertas Malaysia Mulai ditiwarkan Oleh Bank Negara Malaysia Okey Pada bulan Jun 1967 Di Buka hadapan Wang Kertas Tersebut Terdapat gambar Kuatret Duli Yang Maha Mulia Seripadu Kebaginda Yang di Pertuan Agong Yang pertama Beserta perkataan Sah diperlakukan Diikuti tanda tangan Daripada Tun Ismail bin Muhammad Ali Iaitu Anak Malaysia pertama Yang menjadi Kabinet Bank Negara Malaysia Wang tersebut Terdiri daripada Enam jenis nilai Iaitu Satu ringgit Lima ringgit Sepuluh ringgit Lima puluh ringgit Dan seratus ringgit Manakala Wang Kertas Seribu ringgit Telah dikeluarkan Pada 2 September 1968 Oh Okey Lima Museum Pertama di Malaysia Museum Perak Yang terletak Di Taiping ini Dibina Pada tahun 1883 Dah berupakan Museum Pertama Yang ditubuhkan Di Malaysia Dengan mengambil Konsep masyarakat India Dan Eropah Sebagai seni binanya Ide ini Cetuskan oleh Sir Haglo Kerana beliau Merasakan penuhnya Sebuah tempat Untuk dijadikan Pusat penyelidikan Dan pengumpulan Bahan sejarah Budaya Dan alam semula jadi negara Museum yang berusia 138 tahun ini Mempunyai pelbagai Barang-barang peninggalan Bersejarah Dimana sebahagian Daripadanya Telah diklasifikasikan Sebagai koleksi rare Yang berusia Lebih 100 tahun Wow Perlu ke sini Kita tu nanti MacDonald's pertama Di Malaysia Wow Mac MacDonald's telah Membuka cawangan Pertamanya Di Malaysia Pada tahun 1982 Yang terletak Jalan Beliau Lama lah tu Sebenar hari Pembukaan Bersejarah itu MacDonald's Telah menghadiahkan Pelanggannya Dan pertama kali Membeli burger Big Mac Dengan memberinya Satu Big Mac Percuma Setiap minggu Selama setahun Wali tahun 2019 Cawangan itu telah Menukar nama MacDonald's Kepada MacD Sebagai simbolik Panggilan rakyat Malaysia Seperti meraihkan Bulan kemerdekaan Wow Jadi MacD Kita kan KFC pertama Di Malaysia Okey Mestilah Kalau ada MacDonald Pasti ada KFC lah Betul Restoran ayam goreng Mereka Cuma ada Original sahaja Belum ada lagi Pilihan spicy Apa yang menariknya Snake plate pada ketika itu Hanya berharga RM3.99 Oh Murahnya Tapi Tapi Sekarang Kita tengok ni murah Tapi pasal-pasal dulu Pelik lah Susah sangat kan Mahalnya Macam tu lah Mesti kan 13 ringgit juga tu lah Mahal sangat Pusat membeli belah Pertama di Malaysia Okey Ampang Park Yang terletak Pahamperan dengan Suria KLCC Kuala Lufo ini Berbukan pusat membeli belah Yang pertama dibina di Malaysia Ia telah dibina pada tahun 1972 Dan boleh dihukur Ada orang ramai Pada 15 Mac 1973 Kompleks yang dibangunkan Oleh syarikat Lu King Guad Brothers Realty Sendian Berhad ini Mempunyai sebanyak 250 lot primis Yang menjual Pelbagai jenis barangan Keperluan Setelah hampir 45 tahun Beroperasi Akhirnya pusat membeli belah Itu telah mengumumkan Pendutupan Pada 31 Disember 2017 Dan dirobohkan Pada tahun 2018 Untuk mempunyai Pembangunan baru Keperluan kepada projek Pembangunan MRT Oh Satu Berarti dia tak ada eh Kereta buatan Malaysia Yang pertama Okey Berbunyai dengan kereta Mesti dah kena berakhir Dengan kereta juga Haa Kereta buatan Malaysia Yang pertama di Malaysia Tak lain tak bukan Mestilah kereta yang menjadi Kebanggaan negara Iaitu Proton Saga Betul Proton Saga Kereta ini telah dilancarkan Pada tahun 1985 Pembangunan Perdana Menteri keempat Malaysia Iaitu Tunduk Temahdi Muhammad Malah kereta ini juga Telah terjual Lebih 1.2 juta unit Wow Sejak pertama kali Ini dilancarkan Termasuklah Mendapat jualan terlaris Di luar negara Dengan nama Proton Triple Park Hebatkan Weh hebat Baik Sudah selesai videonya So itulah tadi 15 benda pertama Yang wujud di Malaysia Guys So saya baru tahu ya Banyak sekali Hal-hal baru Yang memang Terjadinya Itu di Perak Guys So memang Keren lah Baru tahu juga Saya Jadi buat teman-teman semua Ya kena berbangga lah Macam itu Karena kenapa Karena Hal-hal pertama ini Ada di Malaysia Jadi itu membuat kita Itu macam Eh baru tahu Gitu kan Dan Suatu kebanggaan Yang terakhir Yaitu Proton Dimana penjualannya Itu Sampai keluar juga So Keren sih Iya kan Semoga Indonesia Juga bisa menyusul Untuk produk ini Produk mobil ya Kereta Buatan sendiri Ini guys So gimana menurut teman-teman Langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa untuk Like share Comment Subscribe Terima kasih Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax